Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa siang tadi tim pencinak bom primopoda Jawa Barat pemeriksa mobil 4 terduga teroris yang ditembak mati saat baku tembak dengan anggota Densus 88 di Kabupaten Cianjur pada minggu dini hari. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan jika ada bom rakitan yang tersimpan di dalam mobil. 4 terduga teroris terlibat baku tembak dengan anggota Densus 88 minggu dini hari di terminal pasir Hayam, Kota Cianjur. Baku tembak tersebut menewaskan keempat terduga teroris. Selasa siang, tim pencinak bom dari satuan primopoda Jawa Barat pun memeriksa isi mobil milik para pelaku. Hal ini dilakukan untuk memastikan kendaraan bebas dari bom rakitan. Dengan menggunakan pakaian antibom, tim J-Bom menyisir bagian depan, dalam, dan bawah mobil. Dengan menggunakan alat pendeteksi logam, tim tidak menemukan bom rakitan di dalam mobil pelaku. Dari hasil pemeriksaan, seluruh badan mobil hancur penuh lubang bekas tembakan. Pada bagian kursi penumpang depan ada bercak darah. Keempat terduga teroris ini sempat baku tembak dengan anggota Densus 88 hingga menewaskan keempatnya. Bagaimana kondisinya? Kondisinya memang steril, artinya tidak ada bahan-bahan yang mengandung peledak ataupun juga bom. Semuanya kita nyatakan steril, Pak. Di dalam mobil sendiri apa aja itu? Di dalam mobil sendiri cuma alat-alat turkit aja. Turkit mobil itu. Tidak ada yang diseriga, kan? Tidak ada. Sementara itu penangkapan dua terduga teroris di Sukabumi, yakni sepasang suami istri, berbarangan dengan tewasnya empat terduga teroris di Kabupaten Cianjur. Hingga saat ini, peduanya masih dalam pemeriksaan tim Densus 88 untuk mengetahui keterkaitannya dengan jaringan teroris di Surabaya.